Hari ini ada tantangan geometris. Makanan datang dalam berbagai bentuk dan hari ini kamu akan melihat banyak dari mereka. Tetap di Multidoo Challenge, itu pasti keren. Oh, kita beruntung. Aku suka sosis. Aku juga mau dapet sosis, tapi malah dapet kaktus. Dan aku dapet keju bau. Ini mengerikan. Aku akan sakit. Girls, aku satu-satunya yang beruntung di sini. Jadi aku yang pertama makan. Apalagi aku lapar banget. Aku lebih suka makan sosis persegi untuk makan siang. Oh, enaknya. Itu bikin aku pengen makan semua sekaligus. Tapi aku punya ide bagus. Aku bisa melipat semua potongan sosis dan bikin sandwich yang tebal. Tapi tanpa roti dan mentega. Hanya dengan sosis. Oh, itu yang namanya sandwich sempurna. Aku yakin banyak orang mau nyobain juga. Tapi sejauh ini hanya aku yang punya kesempatan seperti itu. Betty, kenapa kamu diem aja saatnya makan kaktus? Tidak. Aku mohon. Itu berduri. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara makannya. Dia ditutupi duri yang panjang. Mungkin aku bisa membersihkannya. Jika aku merobek durinya, maka aku bisa dengan mudah makan kaktus. Sial, aku sudah bisa melakukan ini dengan jariku. Aduh, jariku terluka. Tapi jika aku memotong kaktus, aku bisa melahap bagian dalamnya. Membiarkan durinya tetap di sana. Uh, baunya tidak terlalu enak. Tapi aku harap rasanya berbeda. Mari kita coba. Eww, tidak. Rasanya mengerikan. Kate, lebih baik kamu makan kejunya. Aku yakin dia tidak terlebih buruk daripada makan kaktus. Tapi menurutku keju itu menjijikan. Lihat saja, bahkan di tangan dia tidak terlihat mengugas selera. Baiklah, mari kita coba. Oh, tidak. Rasanya sama saja dengan baunya. Sepertinya aku mau pingsan. Tuh, apa kamu pikir kalau pingsan kamu bisa lolos dari keju ini? Tidak. Kate, bangun. Bangun, bangun. Saatnya makan keju. Aduh, kamu harus sikat gigi. Tidak, aku tidak tahan dengan bau seperti itu. Tetap saja aku beruntung dengan sosis. Keren. Ada permen favoritku. Aku akhirnya beruntung juga. Aku dapat semangka besar. Girls, aku dapat kepala ikan. Aku bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat ini tanpa mual. Kate yang malang. Baiklah, aku akan jadi yang pertama. Tetap saja aku beruntung dengan semangka. Bagaimana aku bisa membukanya? Mungkin aku bisa mengupas kulitnya dengan kuku? Tidak, ini tidak mungkin. Semangkanya keras banget. Ternyata hanya ada satu cara. Oh, apa yang harus dilakukan? Bahkan dibanting di meja juga tidak berhasil. Mungkin aku harus memukul lebih keras? Oh ya. Pukul dengan sekuat tenaga. Aku bisa melakukannya. Akhirnya aku bisa menikmati semangka yang luar biasa ini. Oh, dia sangat berair. Dan manis. Cocok banget waktu musim panas. Oh, ini enak banget. Kate, sekarang saatnya kamu mengambil kepala ikan. Yah, kedengerannya sangat buruk. Ya, suatu hari nanti aku harus memakannya. Lebih cepat, lebih baik. Setidaknya aku bisa mengalihkan pandenganku. Oh, aku nggak bisa. Kenapa kamu melakukan ini pada semangkaku? Maaf, kamu bisa makan lagi? Tidak, makasih. Sekarang aku akan makan permen ini. Dia jelas paling enak. Karena momen seperti itu, aku tidak suka bungkus seperti ini. Baiklah, saatnya nyobain permen asik. Aku belum pernah mencoba rasa ini. Oh ya. Seperti biasa, ada ledakan yang enak. Ini luar biasa. Aku nggak bisa berhenti. Itu bikin aku pengen makan semuanya sekaligus. Oh ya. Aku seneng banget. Oh ya, itu luar biasa. Tidak ada lagi yang mengapi di gedung. Untungnya semua orang masih selamat. Huh, itu tadi luar biasa. Oh tidak. Ada yang jatuh. Oh, baiklah. Kalian semua mampu baik-baik saja. Untung kita selamat. Hanya ini. Aku dapatkan es batu. Wah, ini cuma air baku. Aku juga punya sesuatu yang aneh. Seperti bola yang diisi dengan sesuatu yang aneh di sana. Dan semuanya jelas untukku. Aku dapat banyak coklat dengan irisan segitiga. Apa yang bisa lebih keren? Kalau gitu, aku akan jadi yang pertama. Lihat saja betapa lezatnya coklat ini. Dan karena bentuknya yang tidak biasa, mereka jadi lebih nyaman untuk dimakan. Oh, enak. Kalau saja kita bisa nyobain. Apa yang kamu lakukan dengan coklatnya? Aku cuma nggak mau tanganku kotor. Dan pisau itu akan membantuku memotong coklat jadi beberapa bagian. Lebih nyaman makan seperti ini? Lagi pula, berhenti bicara tentang aku. Betty, saatnya kamu cari tahu apa yang ada di dalam balon itu. Ayo mulai. Aku setelah Mary. Dan aku... Aku harus makan. Aku bisa menangani es biasa dengan cepat. Apa yang bisa lebih gampang dari ini? Aduh, dia licin banget. Rupanya aku harus makan dengan mulut langsung dari piring. Aduh, dingin. Tapi setidaknya tidak mengerikan. Itu bisa lebih buruk. Tapi memecahkan es ini sangat sulit. Apa kamu ngetaimanin aku, Betty? Kamu tahu? Ambil es di bawah bajumu. Tidak, jangan lakukan itu. Aduh, dingin banget. Aduh. Oke, berhenti bicara. Saatnya kamu melihat apa yang ada di bola itu. Baiklah, aku punya firsat baik tentang apa yang ada di dalam sana. Mungkin itu jus? Atau limun? Hanya ada satu cara aku bisa mengetahuinya. Mari kita lihat apa yang harus aku lakukan. Oh, kelihatannya aneh banget. Sepertinya jeli merah. Oh ya, aku benar. Dan apa aku harus memakannya? Gimana jika dia diracun? Apa? Baiklah, aku harus ambil resiko. Mereka tidak akan meninggalkan aku sendirian. Wow. Itu jeli luar biasa. Sepertinya jeliku beraroma stroberi. Ngomong-ngomong, ini enak banget. Mary, kamu mau nyobain? Hooray, kita semua beruntung. Lihat kue apa yang kita dapat. Aku ingin melahapnya secepat mungkin. Aku yakin itu akan sangat lezat. Tapi makan kue pakai tangan itu sangat tidak nyaman. Tapi, apa bedanya? Yang penting, kuenya enak. Wow. Ya, aku setuju. Tapi, aku lebih suka memotong ini sedikit. Aku tidak ingin makan semuanya sekaligus. Mungkin, aku akan makan biskuit. Dan hiasan stroberi secara terpisah. Oh, bagus banget. Oh, kuenya enak banget. Aku ingin tahu apa aku dapat kue yang sama. Oh, tidak. Aku dapat banyak stroberi. Oh, aromanya luar biasa. Ya, jadi ada cukup untuk semua orang. Jangan pegang. Ini milikku. Mau kemana, Mary? Oh, kemana dia? Ada yang melihatnya? Apa kamu lari ke kanan? Baiklah, kita akan menangkapnya. Fuh, akhirnya aku melarikan diri. Akhirnya aku bisa dengan tenang makan stroberi. Ngomong-ngomong, makasih karena tidak melepaskanku. Di Multidoo Challenge, semuanya enak, mengugah selera, cerah, dan seru abis. Jadi, pastikan untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan apapun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.